Halo guys welcome to the Pakcik jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakcik Assalamualaikum kalian semua apa kabar sehat gak guys 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 ini adalah konten yang sangat menarik ya sangat excited karena ini adalah salah satu request dari pada teman-teman kita tapi ini aku udah lihat thumbnailnya aja udah aku rasa seperti keren banget ini kontennya guys sumpah kenapa kenapa kontennya keren nih karena ini adalah konten daripada spesial daripada Wak Hasimin Gitar Tunggal guys dan Wak Hasimin ini iya seperti melihat seperti orang-orang lama seperti kakek-kakek juga ya seperti kakek kita juga ya daripada channelnya Yogi FOG nah guys teruskan dukung channel Yogi FOG ini karena kontennya juga keren-keren ya Wow so guys sebelum itu ya baca terima kasih udah nonton bareng bersama kita yang udah join di live chat kita ya yang baru sahaja subscribe kita terima kasih banget guys anda semua luar biasa semua mantap 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 oke aku tuh nggak sabar ya aku nggak sabar untuk lihat spesial Wak Hasimin Gitar Tunggal hashtag Rejung dan lagunya adalah ribu lah ribu ya kalau orang tahu lagu ini silah komentar di bawah ya guys tapi kita akan menikmati bersama dalam 3 2 1 and go wow oh my god kakek-kakek guys utai wuush lain banget vibesnya ini baru balik dari masjid terus main gitar gitu ya ini kan hobi ya kan gitu dia buat macam gambus begitu wuush relax feel itu yang mahal itu guys feel itu feel orang lama ini guys oh my god dia punya vibe nih Sampai perlu melihat kot ya wuush Sampai wuush menggitar sambil menyanyi kayak gitu gak gampang guys mantap mantap gadisnya gadisnya mulung nganyi lenge amin nanyi ini serupa main gambus ini tidak lukan kuat kun selamat ke gacang yang balik masih nak balik gila mantap banget gini guys hu 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 astagfirullahaladzim ini benar-benar keren masih nak balik nak balik masih nak balik betang-betang tak putemang tak putemang tak putemang jak tak putemang tak putemang meja makutemang Lampu temerah menjadi pujuk meja Legend betul lah paci ini Memang jenis-jenis yang pemain bassy begitu Waktu-waktu dia muda dulu gitu Main gitar, gambus Dengar musiknya itu Seperti tempat yang adem, tenang Petang-petang ni kemano aku Kemano aku Kemano aku ni yang mau bangun Dunia yang mau bangun badat Gajik badat Enak banget Sumpah tentram Bisa tidur aku ni guys Cara dia memang sangat-sangat menyenangkan Jangan ku da Jangan ku da Denggulai keladih Denggulai keladih Lepang maku Denggulai keladih Lepang maku adeng Lepang maku adeng Lepang kune do Enakbanget guys Dia waktu apa kalau dengarkan waktu malam-malam begitu memang boleh terlena untuk tidur Kita boleh panggil ini sebagai lulabai Kenapa aku itu seperti teringat zaman kecilku ya Seperti zaman apa itu Tapi kalau kita dengarkan begini seolah-olah kita berada di majlis kenduri begitu majlis kawin Dan ada orang bermain dengan Selanjutnya permainan begini ini yang disesuaikan dengan gambus Yang selalunya lah dimainkan Tidak menggunakan elektrik gitar Ini metafora lagu ini Ini bukan biasa-biasa ya guys Banyak pengertiannya Dalam Tapi untuk anak-anak muda memang Bukan generasi mereka lagu-lagu seperti ini Ini kalau kaki ini Di sebelah aku guys Bisa tidur aku Benar Bukan bosannya Tapi enak banget Maksudnya Enak disini dari segi komposisinya bermain muzik Serta Cara penyampaiannya Penyampaian dia ini lebih kepada Suara yang mendodoy Duit habis guys Karena judi guys Duit lah habis Tapi yang aku perasan disini Dia seolah-olah bercerita dalam muzik dia Ya dia seolah-olah bercerita Tapi dia sampaikan Dengan muzik Perfect guys Tidak ada salah dari awal Sehingga habis Tanpa melihat ya tadi Betul Sekarang baru dia tengok Kenapa aku dengar Seperti lagu keromok yang tadi Keromok pula Ini betul-betul Power lah Betul-betul power Ini benar-benar Keren banget sumpah Ini Respek banget aku ya Sebenarnya Wahasimin ini Patut dijadikan Contoh Pelestarian budaya Yes Sangat mendamaikan Ya karena Musik-musik kayak ini Kayak gini Yang sepatutnya Diwariskan kepada Generasi yang akan datang Supaya Semua tahu ya Karena genre kayak gini Itu udah Gak selalu ada Yes Ini Yang muda-muda Seperti kita ini Kita seharusnya Menjaga Musiknya kayak gini Untuk mencari Waris itu Agak sukar Sekarang ini Tapi Maksud aku Bukan waris ya Ini mewariskan itu Dari segi Kita itu Seperti genre Kita minat genre Genre hip hop Genre Apa K-pop gitu Tapi ini boleh juga Dijadikan salah satu Genre Favorite Ya Udah aku bilang tadi Musik ini bisa bikin kita tidur Bukan Membosankan Karena Ini adalah musik yang Tentram Nyaman Adem gitu Ya Yang bisa membuatkan kita itu Terbuai-buai Seperti itu Aku dengar musik ini ya Aku teringat zaman Kecilku gitu Iya Betul Bener Dia membuka Membuka mata kita Untuk Mengingat kembali Ya Semoga Kaki Azimin Ya Semoga Diberikan kesehatan Kesehatan Teruskan Berkarya Ya Wow Mantap guys So Wah Adem banget ya Aku suka Dan juga Dan juga Ya Seharusnya Muzik kayak gini Harus dimanfaatkan Serius Benar Benar Teruskan Semoga trending ya Semoga trending lagi Insya Allah So begitu saja ya Yes Apa-apapun untuk Kalian Jangan lupa follow Kepada Yogi Fog Mungkin daripada Yogi Fog Youtuber ini Kita boleh melihat Lebih banyak Persembahan Daripada Wak Hasimim Ada yang udah tidur Belum Hahaha So guys Terima kasih yang udah Nonton bareng bersama kita Dan nonton video ini Sehingga habis Ya anda semua Luar biasa So begitu saja Video kita untuk kali ini Kita akan jumpa For the next video Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya